Semua yang di bumi, halalan toibak setara hukum, halalan toibak cara memperolehnya toibasinya. Ini sangat berpengaruh dengan perkembangan anak, kenapa? Semua yang di bumi, halalan toibak setara hukum, halalan toibak cara memperolehnya toibasinya. Ini sangat berpengaruh dengan perkembangan anak, kenapa? Suatu ketika Rasulullah lewat di Padang Pasir, ada pemuda sedang berdoa, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Rasul bilang bagaimana doamu akan dikabul, padahal syarat berdoa sudah terpenuhi. Perjalanan jauh, dia sudah menengadahkan dua tangan minta sama Allah, dia sudah menyebut dengan asma'ul husna. Ya Rab, Ya Rab. Tapi Rasulullah mengatakan, doamu tidak akan dikabul, kenapa? Karena yang kau makan haram, yang kau minum haram, yang kau pakai adalah pakaian haram. Jauh panggang dari api yang dikabul oleh Allah, yang dimakan, yang diminum, yang dipakai semua halal. Boleh jadi mulut kita orang tua salah ngomong. Nakal banget, lawan mulu itu anak, bukan makin benar, ini doa. Hati-hati, pernahkah Anda bicara seperti itu? Nah lawan mulu atau diberikan yang subhat atau yang haram, punten sekali. Karena Pak Asri nanya, misalnya yang gampang, kita ngajik. Dikasih kue, biasanya yang punya rumah kadang-kadang habis kue yang dikardus, dipiring itu ngantar. Kita pakai ini, kalau sepiring diadapin bertiga, itu kue bagi tiga. Diadapin berdua, bagi dua. Maaf, ini menentukan karakter anak kita. Kadang-kadang, nungak-nengok, sepiring itu belekin kertas. Sebelah Anda, sudah ngelirik pengen kue yang itu, diberikan sama anak, pantes anak melawan. Di antaranya seperti itu, Pak Asri. Jadi yuk, robah sekarang. Kita ngomong yang baik, banyak bermohon kepada Allah. Berikan makanan yang halal benar-benar. Subhat pun jangan, apalagi haram. Hindarkan semua, insya Allah, anak akan kembali menjadi baik. Begitu Pak Asri. Terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kan itu juga terjadi dengan kita ya Maya. Dulu waktu kecil juga kita, gak ada pilihan. Makin lama, makin banyak pilihan informasi. Karena makin luas pergaulan, makin luas yang dilihat, yang didengar, yang disaksikan. Itu sangat berpengaruh. Kecuai, Mama tadi bilang. Tanamkan akidah islam yang benar. Insya Allah, senakal bagaimanapun. Udah kemana-manapun, akan kembali kepada akidah yang benar. Wah, Masya Allah. Yaudah, kalau gitu kita kembali sesaat lagi ya dengan pertanyaan yang lebih banyak lagi. Siapin pertanyaannya, Ibu ya. Jangan kemana-mana, Pak Mirsa. Tetap disini. Disini, Pak. Bersama Mama, Dede. Tanya Mama, yuk. Ayu. Misa, terima kasih masih bersama kami disini, disiraman kolomu bersama Mama, Dede. Tanya Mama, yuk. Ayu. Oke, Mah, siap, Mah? Sok. Oke, kita buka pertanyaan banyak nih hari ini. Siapa yang mau nanya? Yang merah dulu, silahkan maga-maga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ratona dari Majelis Taklim Al-Iman Kelapa Dua, Tangerang. Oke, Mbak Ratona. Tanya Mama, yuk. 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 Gadis desa, Mbak Ona. Begini, Mah. Bagaimana menyikapi anak yang sudah umur 17 tahun, terus teman lawan jenisnya sering main ke rumah, Mah? Gimana tuh, Mah? Eh, anak ibu laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Saya punya anak laki-laki 17 tahun. Anak perempuannya bolak-balik ke rumah. Teman sekolahnya atau siapa dia, Mbak Ratona? Teman sekolah. Oke. Sendiri atau bareng-bareng? Sendiri. Oke. Saran saya bilang sama anak laki-laki Anda. Bilang sama anak cewek, Anda juga boleh ngomong. Ngapain? Kamu bolak-balik datangin ke rumah anak saya. Kamu kan perempuan, tidak layak. Gitu. Pernah Anda ngomong sama dia? Anaknya ke anak, Mah. Iya. Anak-anak ngomong gak sama tuh cewek? Anak saya bilangnya iya, tapi gak tau dia ngomong apa enggak. Oke. Karena sudah lama. Ini berlaku. Ini berlaku. Maka saran saya, tidak ada salahnya. Kita yang punya rumah, nasehatin tamu kita. Asal jangan menyinggung perasaan. Maaf ya. Kamu ini perempuan sudah dewasa. Tidak layak nyamper-nyamperin anak laki. Karena kita seorang muslim. Anda punya kewajiban ngomong begitu. Selain ngomong dengan anak Anda. Kalau memang itu tidak ada perubahan. Wajib. Karena. Kalau ada laki-laki perempuan berhalwat. Yang ketiganya setan. Masa Allah. Makanya dalam Islam pacaran hukumnya haram. Orang berpacaran, berpandangan, jinamata. Megang tangan, jinak tangan. Ngomong, merayu. Misalnya sayang-sayang. Sudah jinak mulut. Apalagi naik motor. Sadelnak itu tahmiring burat tonah. Sudah jika badan dari sini. Itu Masa Allah. Yang membuktikannya adalah kemaluan. Itulah kenapa Al-Quran mengatakan. Walatak robucina. Nah. PDKT-nya pun dilarang. Kewajiban kita. Jangan sampai kita menyesal. Karena tanggung jawab. Sebagai orang tua, anak. Baik laki-laki maupun perempuan. Tapi ada yang ngomong gini mah. Yang mendingan di rumah kita bisa diawasi. Daripada gak di rumah terus di luar. Tapi dilarang. Tidak boleh. Hanya berduaan. Nah ke rumahnya tuh. Berduaan saja. Ke rumah sendiri tapi saja. Anak cewek. Maksudnya berdua sama anak ibunya. Berduaan terus. Kadang berdua. Kadang sendiri dia dateng. Cuman. Tiap dia dateng. Saya selalu nemenin. Nah kalau gini mau bagus ya mah. Ditemenin. Walaupun ditemenin. Saya tanya. Berapa hari sekali datang ke rumah Anda buratora? Seminggu tiga kali lah. Nah dua hari sekali. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Bintang. Kalau sama buratoranya diajakin. Yuk kita masak bareng-bareng ibu gitu. Itu boleh? Artinya tuh anak dikasih angin. Lu boleh datang ke rumah cowok lu. Salah. Anak orang. Kalau cowoknya datang ke rumah ceweknya? Salah. Dalam Islam tidak ada bela diri. Pacaran haram. Jadi ketemuannya dimana tuh? Makanya gak usah ketemuan. Budak segede gitu. Sekolah GK kekala 17 tahun. Artinya SMA kelas 2. Ya kan? Ipan pake nawar-nawar. Mama aja gak ngambil untung. Jadi tidak ada penawaran pan. Bunatanah tidak ada. Kasih tau bahwa ini adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Belajar dulu yang benar. Baru nanti begitu. Nanti tuh kapan boleh pacarannya? Nanti misalnya. Bukan boleh pacaran. Oh iya jangan. Kalau srek nanti misalnya SMA tamat. Mau nikah boleh. Dengan resiko. Tetap walaupun sudah nikah. Mak bapaknya yang ngumpanin mereka. Mak bapaknya yang nguliahin mereka. Daripada mereka berbuat cina. Begitu Bu Ratona. Berani Anda tanggung resiko? Belum. Belum. Tapi Bu Ratona udah cocok sebetulnya sama? Enggak sih. Enggak belum. Belum juga. Belum saatnya masih kecil. Lebih baik ditegah daripada menyesal. Oke. Terima kasih.